Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya di Reveen Sportindo teman-teman di video kali ini saya ingin mengukur ukuran bearing yang ada di dalam real di line roller dan di crop handle pada Ryobi maturity ya teman-teman ya Nah di sini kebetulan real Ryobi ini masih baru dan ukurannya 3.000 teman-teman karena karena untuk upgrade nya untuk upgrade dia eh dia udah jarang banget pakai busing yang busingnya cuman ada di bagian handle handle doang satu dan itu kita akan upgrade pakai bearing ya teman-teman ya Nah sebelumnya saya ingin kasih lihat spesifikasinya dulu deh buat teman-teman yang belum tahu Nah untuk ukuran 3.000 ini untuk ukuran 3.000 ini dia mempunyai beratnya dari berat 305 gram dan beratnya lima kilo lagi rasionya 55 banding satu ya teman-teman ini ya dengan harga dia di sekitar 800 lebih sampai hampir sembilan ratusan lah kita buat teman-teman yang masih mencari atau mau beli real Ryobi maturik ini semua video ini bisa jadi referensi atau teman-teman nah sekilas kalau saya pegang ini real ini kokoh kokoh ini ini real ini kokoh bodinya sudah metal ya teman-teman ini juga handle nya metal di si ininya apa namanya rotornya dia masih grafit rotornya masih grafit tapi saya sempat bongkar yang lain ya materi materi lain tapi tetep kokoh kayaknya gitu loh jadi eh dengan bobot 305 gram sih menurut saya kalau saya ya kalau saya pribadi saya enggak akan pakai casting karena bobotnya lumayan berat gitu tapi kalau untuk menggalatama atau lempang atau di laut buat dasaran ini masih oke gitu loh ya kan dan ini ini Ryobi maksudnya gini seperti ciptakan ini seperti untuk badak gitu lah istilahnya gitu untuk main tarik-tarikan yang kita lihat deh dalam hanggirnya nanti dia tebal-tebal lu oke sekarang kita bongkar dulu deh mendingan kita bongkar nanti bagian handlenya kita terakhir aja baru kita ukur bearing-bearingnya Nah kita mau lihat bagian knob handle nya tuh ya apa drag nya dulu teman-teman nah pada tutup ini tutup drag nya ya teman-teman ya tutup drag nya ini dia sudah terdapat sil seperti gitu kalau teman-teman udah nah sudah terdapat sil jadi bisa meminimalisir masuknya air teman-teman oke teman-teman kita lihat kanvas drag nya kanvas drag nya apakah dia masih dia putih tapi ini bukannya felt loh teman-teman dia putih tapi ini bukannya felt ini dia karbontex nah kalau teman-teman lihat tuh ini karbontex tapi dia berwarna putih teririobi nih jadi ini saya nggak usah upgrade lagi ini sudah ditopang sama 3 karbontex ya teman-teman ya untuk ukuran 3000 nya ya jadi ini aman saya pasang lagi dan saya lihat grease nya masih banyak jadi saya nggak tambah-tambahin lagi gitu oke nah lihat ini untuk bagian clickernya aja sebagai poros ini poros untuk pegangan dispul ya ini untuk roller jadi sebenarnya ini kalau dia pakai bearing ya untuk bagian ini dia pakai bearing ini nanti putarannya agak lebih lancar gitu lebih smooth ini suara clickernya oke sekarang kita bongkar aja disini ada clip kecil ya teman-teman nah ini hati-hati ada clip untuk penahan si busing besi ini teman-teman nah clipnya seperti ini tuh oke clipnya sudah nah ini busing ini ini busing ini sebenarnya kalau dipakai kan bearing ini dia lebih lancar lagi putaran spulnya cuman ini ukurannya gini ukuran bagian dalamnya ini dia 7 mili bagian meter luarnya 11 jadi 7 kali 11 tapi disininya tebalnya 5 jadi kalau misalnya teman-teman masih mau pakai bearing dipakai kan bearing berarti teman-teman belinya 7 kali 11 kali 2 setengah jadi pakai 2 bearing untuk menopang yang di bawah spul tapi yang saya tahu kalau 7 kali 11 kali 2 setengah itu biasanya sistemnya terbuka open jadi kalau teman-teman mau disini ada asnya nih ini nggak usah pakai kunci tinggal didorong aja seperti ini kalau teman-teman tetap mau pakai itu pakai dipakai kan bearing setiap trip musti dicek jadi agak hati-hati soalnya badannya terbuka gitu lah oke kita langsung buka aja buka ininya lagi oke nah ini ini rotornya dia masih dia rotornya masih grafit teman-teman tapi ini keras grafitnya nggak seperti yang biasanya kan kalau rotor berbahan grafit kalau ditekan begini dia apa namanya agak-agak gampang menutup begini kalau kita tekan sekuatan agak kalau dia saya pernah coba keras loh jadi memang real ini ya untuk istilahnya untuk bermain keras lah di Galatama ini sudah mupunin ini kita lihat bagian vir dalamnya teman-teman ya 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 hai kecapernya untuk melepasnya bautnya ada di bagian Singgen nah untuk buka bodinya kita karetnya mesti kita keluarin dulu seperti ini dia masuk kita keluarin dulu setelah keluar dari pegangannya baru kita bisa buka seperti ini nanti kita akan ukur ya teman teman kita akan ukur bearingnya bearing di mesin dia ada 3 teman teman jadi di pinion itu 1 di drive gear kanan kiri 1 karena di spesifikasinya juga dia bearingnya hanya 5 jadi di linewaller 1 di knob handle 1 yang mestinya kita nanti kita ganti kita tambah lagi untuk di knob handle ya teman teman ini saya mau buka nah baut yang ada disini dulu kita ambil mensafnya seperti ini nah taruhnya bisa keluar drive gear nya oke kalau teman teman lihat drive gear nya ini tebal di bagian auxilia tinggir juga belum terdapat ini belum terdapat bearing jadi dia hanya tok auxilia tinggir saja nah seperti ini jadi sudah tidak ada saya masukkan lagi kita ukur bearingnya ini oke setelah itu kita bongkar pinioner teman 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 nah seperti ini pinionnya oke nanti kita akan ukur nanti kita akan ukur ya teman teman untuk bear nya oke kalau saya boleh review review sedikit untuk real harga 8150 ke atas ya sampai 900 kalau ini diperuntukkan untuk galatama menurut saya ini cukup cukup bagus lah untuk hair range harga segitu dimana ya sudah power handle yang pertama sudah power handle yang kedua di drag knob nya tutup spool dia sudah memakai seal oke dan lagi dia sistem drag nya sudah pakai karbontax oke ini rotor nya walaupun dia berbahan grafit tapi sangat kokoh jadi kesan yang pertama saya pegang real ini adalah kokoh cocok untuk bermain galatama gitu teman teman dan yang kedua yang terakhir dia ada ini dia metal body teman teman oke pinion nya pun sudah berbahan brush gear nya pun nah ini auxilia auxilia tebal seperti ini jadi memang ruby terkenal kokohnya ini real real nya teman teman oke sekarang seperti topik kita utama saya mau ukur ukur lagi ini bearing nya nah ini di drive gear sebelah kanan ya teman teman ya nah dia diameter luarnya 11 diameter dalamnya dia pakai 7 diameter dia tebalnya dia pakai dia 3 jadi kalau teman teman mau beli untuk drive gear sebelah kanan itu 7 kali 11 kali 3 ya teman teman ya oke diameter dalam 7 diameter luarnya 11 ketebalan 3 nah ini untuk drive gear sebelah kiri teman teman saya ukur dalamnya dulu dalamnya ini 7 mili ya dia luarnya 14 dan ketebalannya 5 jadi kalau drive gear sebelah kiri ini kalau teman teman mau beli di 7 x 14 x 5 ya teman teman ya sedangkan di pinion kita coba cek di pinion di pinion 7 x 14 x 5 sama seperti di drive gear sebelah kiri ya teman teman ya oke sekarang saya mau buka untuk bagian landlord ya teman teman supaya teman teman bisa cek lagi ya jadi untuk bagian handler ya teman teman 9 x 4 x 5 saya akan ukur diameter dalamnya ini 4 diameter luarnya ini 7 ketebalannya 2 setengah teman teman jadi 4 x 7 x 2 setengah ya teman teman ya oke sekarang saya akan pasang lagi ya teman teman nanti baru kita pasang bearing yang di handle nya baru kita review oke oke kita akan kita bagian handle ya teman teman ya nah ini dia busingnya sementara bearingnya ada di dalam sini satu dia pakai bearing dan satu lagi yang di depan dia disupport pakai busing nah ini bearingnya teman teman jadi ini kita gak apa-apain karena masih baru juga dan kandungan grisnya masih banyak banget kita gak apa-apain kita cuman ganti ini busing ini dengan busing ini dengan bearing hybrid keramik teman teman seperti ini ini tadi udah saya oli in untuk mempercepat waktu ya teman teman ya kasih tinggal kita pasang ukurannya ukurannya dia pakai 4 x 7 x 2 setengah teman teman sama seperti yang di line luar tadi nanti akan saya review di akhir ya teman teman nah putaran sudah bagus tutup nah jadi seperti itu oke saya review lagi ya teman teman ya jadi tadi dia untuk bearing di handle knob dia pakai 4 x 7 x 2 setengah teman teman nah yang satu lagi dekat line roller teman teman line roller ini dia pakainya 4 x 7 x 2 setengah juga sama 1 piece untuk di handle dia bisa pakai 2 piece teman teman kalau teman teman salah satunya tadi mau di upgrade gitu ya kan untuk di pinion dia pakai 7 x 14 di pinion 7 x 14 x 5 teman teman di drive gear sebelah kanan dia pakai 7 x 11 x 3 dan di drive gear sebelah kiri dia pakai 7 x 14 x 5 teman teman nah jadi seperti itu untuk teman teman yang mau apa namanya ganti bearing semoga video ini bisa menjadi acuan teman teman ya teman teman yang mempunyai real realby maturity 3000 ya teman teman oke sekianya segitu aja video dari saya saya reflet sportindo ciao selamat menikmati